Intro Belu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratika Timor-Leste Kabupaten Belu sendiri terbagi atas 12 kecamatan Belu sendiri menyimpan persona wisata yang tak kalah menarik dari kota-kota lain yang ada di NTT Leta geografis mempengaruhi keragaman budaya di Kabupaten Belu apabila dilihat dari rumah tradisional di Kabupaten Belu Hari ini saya tertarik dengan rumah adat di Kabupaten Belu Kebiasaan melihat padatnya rumah dengan gaya yang seragam serta penatnya pemandangan tembok-tembok di kota besar membuat rumah-rumah yang sepintas terlihat sewaktu saya melintasi desa-desa di Belu berhasil mencuri perhatian saya Bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan biasanya atap rumah terbuat dari rumput alang-alang Seperti apa ya rumah adat di Kabupaten Belu? Ikuti turun saya hanya di PMTV Mereka menyebutnya Uma Ya istilah umum dari rumah dalam bahasa Tetum Istilah ini mengacu kepada bentuk fisik bangunan sebagai tempat tinggal manusia agar mereka dapat terlindungi dari ketidaknyamanan hidup yang disebabkan oleh kepanasan terik matahari atau udara yang sangat tinggi Sementara itu Pola perkempungan arsitektur rumah Belu pada umumnya mencerminkan hubungan masyarakat terhadap alam tatanan sosial, sistem bercocok tanam dan kosmologi masyarakat yang mendiaminya Saya pun mengunjungi salah satu rumah adat yang bernama Nihae Hedi Besi yang terletak di desa Lokeu Kecematan Tasifeto Barat Rumah adat ini baru saja mulai didirikan Kampung desa Lokeu terletak di atas puncak bukit dengan topografi yang berundak-undak dengan sudut kemeringan yang cukup besar Masyarakat suku desa Lokeu hidup bergotong royong untuk membangun rumah adat pun dilakukan bersama-sama Tidak saja masyarakat atau suku setempat yang membantu membangun rumah adat Ternyata turut membantu Satgas Pamtas R.I.R.D.T.L. Yolif Raider 408 SBA yang terletak di desa Lokeu Selain menjaga NKRI juga melaksanakan kegiatan teritorial untuk tetap membantu masyarakat seperti yang dilakukan oleh Satgas di pos Lokeu yang ikut membantu mendirikan rumah adat Saya pun menemui Agus Susilo selaku dan pos Lokeu Yang mengaku bahwa pihaknya ikut terlibat dalam membantu masyarakat mendirikan rumah adat tersebut Dari Satgas Pamtas R.I.R.D.T.L. Batalion Infantil Raider 142 Kesantara Jaya Di sini kami melaksanakan kegiatan karya bakti Karya bakti di sini itu membantu masyarakat dalam pembuatan rumah adat Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Lokeu Karnisius Faik Mau yang turut hadir pada kesempatan itu Saya akan sedikit dalam menyebabkan seluruh hakean kegiatan yang terjadi pada hari ini Jadi pada hari ini, pada pagi sampai sore, pada hari ini Kita melakukan satu kegiatan yang di rumah adat Jadi rumah adat ini berbahan dasar dari bahan opam Kalau ada bahan opam gas, kita masih Dari sejarah ini punya, kita masih memakai bahan Pemirsa PNTV seperti terlihat bahwa rangka-rangka bangunan UMA ini Biasanya terbuat dari kayu-kayu balok, bambu betung yang besar dan atapnya dari alang-alang Di tengah mendirikan rumah adat Dilek keindahan ini seperti terlihat pada tarian tradisional khas Kabupaten Belu Tarian Likurai Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyebutan tamu Upacara adat, pertunjukan seni dan festival budaya lainnya Pemirsa PNTV dapat melihat Ibu-ibu masyarakat setempat dengan gembira mempertunjukkan tarian Likurai Di saat upacara adat atau penggunaan rumah adat Ini adalah akhir laporan dari PNTV Terima kasih telah menonton!